Allah dalam Al-Hur'an Surat Al-Baqarah ayat 30, berfirman kepada para malaikat, bahwa hendak menjadikan holifah di bumi. Holifah, memiliki arti pengganti, pemimpin, atau penguasa, yaitu makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya sebagai penguasa bumi, yaitu dari makhluk sebelumnya yang telah melakukan perusakan di muka bumi. Maka diciptakanlah Nabi Adam di bumi, atau surga yang ada di bumi, lebih tepatnya dari tanah yang berbau wangi, yaitu tanah Nusantara. Setelah diciptakan, Nabi Adam bertempat tinggal di surganya Allah yang ada di bumi, lebih tepatnya di Nusantara, bukan di atas langit sana. Memang, ada ulama yang berpandangan, bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam, adalah surga yang ada di langit, atau surga keabadian. Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat, bahwa surga yang ditinggali Nabi Adam dan Siti Hawa, ada di bumi. Maknanya, surga awal penciptaan manusia itu, tidak abadi. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Kosyos Al-Anbiya, atau kisah para Nabi mengatakan, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa surga yang ditinggali oleh Adam dan Hawa itu terletak di bumi, adalah riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Kitab Asyadat. Dari Hadbah bin Khalid, dari Himad bin Salamah, dari Humaid, dari Hasan Basri, dari Utai, yakni Ibnu Damrah As-Sadi, dari Ubay bin Kaab, ia berkata, ketika Nabi Adam tengah menghadapi saat-saat terakhirnya, ia mengungkapkan kepada anak-anaknya, bahwa ia ingin sekali merasakan buah anggur dari surga, untuk terakhir kalinya. Maka anak-anaknya pun berusaha untuk mencarinya. Maka, setelah anak-anaknya mendapatkan buah itu, Nabi Adam pun memakannya, lalu akhirnya beliau wafat. Menurut Ibnu Katsir, para ulama tadi melanjutkan, kalau saja untuk mendapatkan buah anggur yang terletak di dalam surga tempat kediaman Adam terdahulu itu tidak mungkin dicapai, maka tidak mungkin pula anak-anak Adam akan mencarinya. Maka hal ini menunjukkan, bahwa surga tersebut berada di bumi, bukan di langit. Pendapat para ulama ini, juga membantah pendapat ulama yang mengusung pendapat, bahwa surga yang ditinggali Adam ada di langit, atau surga keabadian. Pertama, mereka mengatakan, berdalil bahwasannya huruf alif lam pada kata al-janah pada firman Allah surat al-arof ayat 19, tidak didahului dengan keterangan yang dapat menerangkannya, lalu dianggap hanya dapat dikenali dengan akal. Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah dalil yang memang dapat diterima, namun dikenali dengan petunjuk dari gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Yakni, bahwa Adam itu diciptakan dari tanah bumi, dan belum pernah ada pernyataan atau keterangan, bahwa ia diangkat ke atas langit. Apalagi ia memang diciptakan untuk berada di bumi, sebagaimana difirmankan oleh Allah kepada malaikat, aku hendak menjadikan holifah di bumi. Kata al-janah yang digunakan pada ayat surat al-arof ayat 19, sama seperti kata al-janah pada surat al-kalam ayat 17. Huruf alif lam pada kata al-janah dalam ayat ini, juga bukan bersifat umum, dan tidak ada keterangan pendahuluan agar bisa dikenali secara lafaz, maka tentu saja, kata ini juga hanya dapat dikenali secara akal, yang dapat diartikan melalui gaya bahasa yang digunakan pada kalimat tersebut. Makna dari kata al-janah pada ayat tersebut adalah kebun. Selanjutnya, Ibn Qadsir juga menuturkan, para ulama tadi juga membantah dalil lainnya. Penyebutan kata hubut, tidak selalu bermakna turun dari langit. Pada surat Hud ayat 48 ini diterangkan, bahwa ketika air bah telah surut dari muka bumi, dan kapal Nabi Nuh telah berlabuh di atas gunung Judi, ia diperintahkan untuk turun, dengan membawa semua yang ada di kapal tersebut. Nabi Nuh, tidak mungkin turun dari langit. Kata hubut, juga disebutkan dalam al-Baqarah ayat 61, yaitu ketika para pengikut Nabi Musa bosan dengan makanan yang itu-itu saja, lalu Nabi Musa berkata kepada mereka, pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nabi Musa, tidak mungkin menyuruh kaumnya turun dari langit. Dan banyak pula hadits ataupun syair yang menggunakan kata hubut, namun tidak berarti turun dari langit. Lalu para ulama melanjutkan, kami tidak menyanggah, bahkan setuju, bahwa surga yang ditinggali oleh Adam dan Hawa, kala itu lebih tinggi dari rata-rata muka bumi, memiliki pohon, buah, penuh kenikmatan, serta dihiasi kesenangan dan kebahagiaan, sebagaimana tertuang dalam surat Toha ayat 118. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan, dan tidak akan telanjang. Lalu, ketika Adam mendekati pohon terlarang, maka ia diusir ke bumi bagian lain yang dipenuhi dengan kesengsaraan, keletihan, kerja keras, kesuraman, ketidakbahagiaan, ikhtiar, kesulitan dalam hidup, cobaan, ujian, musibah, berbeda-beda agamanya, perilakunya, pekerjaannya, maksudnya, keinginannya, perkataannya, dan perbuatannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 36, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ulama itu menjelaskan, disebutkannya kata Al-Ardi atau bumi, tidak berarti bahwa mereka sebelumnya berada di atas langit. Seperti juga disebutkan pada surat Al-Isro ayat 104, dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah kamu di bumi. Dan tentu saja dapat dipastikan, bahwa Bani Israel ketika itu, tidak sedang tinggal di langit. Seperti itu juga yang dijelaskan dalam hadits mutawatir, yang diriwayatkan oleh Imam Jakfar Shodik dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Hussein, dari Nabi Muhammad, bahwa Adam diciptakan dan ditempatkan di surganya Allah, yang ada di bumi. Bila surga Adam adalah surga yang abadi atau surga huldi, niscaya Adam tidak akan pernah turun ke bumi, karena sifatnya yang kekal, dan hanya diperuntukkan bagi makhluk setelah hari kebangkitan. Bumi tempat Nabi Adam tinggal dikatakan surga, karena keindahan alamnya, dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi di dalam surganya yang ada di bumi tersebut. Berdasarkan perhitungan waktu yang diambil dari periodisasi dan kronologi peristiwa kejadian manusia, yang diambil dari kitab-kitab agama-agama di dunia, jarak penciptaan Adam dengan masa kita sekarang, kurang lebih 12.000 tahun. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa, dan menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka, dan sesuai tujuan penciptaan Adam sebagai holifah di bumi, yaitu sebagai nenek moyang manusia. Selama di surganya Allah yang ada di bumi ini, Nabi Adam bebas melakukan apapun dan menikmati apapun yang telah Allah sediakan, kecuali satu, yaitu dilarang memakan buah dari pohon holdi. Karena bujukan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa pun melanggar larangan Allah. Akibatnya, Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ingat, dikeluarkan, bukan berarti diturunkan dari langit. Mengenai pernikahan anak-anak Adam, kita banyak membaca atau mendengar tentang hadits-hadits Isro Iliad, yang mengatakan, bahwa terjadi pernikahan silang di antara putra-putri Adam. Hal ini jelas bertentangan dengan Al-Hur'an, yang melarang pernikahan dengan saudara kandung. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang lain, atau memerintahkan makhluk yang lain untuk taat pada perintahnya, atau bahkan, mereka menikah dengan makhluk lain yang pernah dilihat malaikat sebelum Adam diciptakan yang masih tersisa. Versi lain mengatakan, ketika sudah waktunya bagi anak-anak Adam menikah, Allah mengutus makhluknya dari golongan jin dan bidadari untuk menikah dengan putra-putri Adam. Setelah peristiwa pembunuhan atas Habil, Kobil lari dari Nabi Adam menuju Tanah Not, mendirikan kota di tanah tersebut, dan menamakan kota tersebut Hanol. Selama 40 hari kepergian Kobil, Nabi Adam terus menangisi terbunuhnya Habil. Beliau sangat berduka atas wafatnya putranya yang soleh, yang juga penerus misi ke Nabiannya. Kesedihan beliau juga disebabkan karena berpalingnya Kobil dari jalan Allah. Atas musibah besar ini, Allah menghibur Adam dengan memberinya seorang putra, yang kemudian diberi nama Shitz, satu-satunya putra Adam yang lahir tanpa saudara kembar, pada saat Siti Hawa berusia 500 tahun. Nabi Shitz inilah, yang kemudian menjadi penerus Nabi Adam sebagai Nabi berikutnya, dan dari beliau pula, silsilah para Nabi dan Rasul berasal. Dalam naskah-naskah kuno yang kita miliki, baik dalam bahasa Sunda maupun Jawa kuno, seperti Babat Tanah Jawi, Manikmaya, dan lain sebagainya, seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Shitz putra Nabi Adam yang hidup di Tanah Jawa, dan berketurunan di Jawa. Jawa pada masa lalu, adalah sebutan bagi seluruh kepulauan di Indonesia saat ini. Jawa sekitar 12.000 tahun yang lalu, memiliki struktur geologis yang tentunya berbeda dengan yang dimaksud Jawa saat ini. Jawa berdasarkan Babat Tanah Jawi, dan kisah yang diambil dari naskah-naskah kuno, bukanlah Jawa yang meliputi Jawa Tengah sekarang ini, namun meliputi seluruh Nusantara, dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembagian Jawa menjadi Jawa Barat, Tengah, dan Timur baru berlaku pada era kolonial, untuk memudahkan sistem administrasi ekonomi dan politik. Secara geologikal histori, daratan ini dikenal dengan nama Sundalen yang meliputi semenanjung Malaysia, Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Jawa Bali, Lombok sampai dengan Timur, dan Sahulen, yang meliputi benua Australia dan Pulau Papua. Nah, wayang, adalah sarana bagi leluhur Nusantara untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan sedemikian rupa, agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang yang tertua di Nusantara, adalah wayang purwa. Wayang purwa, mengisahkan leluhur Nusantara sejak masa Nabi Adam dan keturunannya, yang para tokohnya dikisahkan secara detail. Karena leluhur Nusantara beragama tauhid, sosok Nabi Adam telah dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, dengan nama Sang Hyang Adama. Namun karena kisah ini dituturkan dari generasi ke generasi, terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara kisah Nabi Adam versi Islam, dengan Sang Hyang Adama. Kisah Nabi Adam, juga dituturkan oleh leluhur Nusantara, seperti yang terdapat pada salinan Kitab Manikmaya, yang mengisahkan leluhur Nusantara sejak era Nabi Adam hingga era Mataram Baru. Salah satu kisah hikmah leluhur Nusantara yang diwariskan para wali melalui seni budaya wayang purwa, adalah kisah Aki Tirem Luhur Mulia dan Dewi Sri. Aki Tirem dan Dewi Sri adalah leluhur Nusantara yang hanya berjarak 10 generasi dari Nabi Adam. Berdasarkan perbandingan silsilah yang kita miliki, Aki Tirem dan Dewi Sri adalah tokoh yang hidup sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun yang lalu, atau satu masa dengan Nabi Idris, dan termasuk di antara 80 orang nenek moyang manusia yang selamat pada peristiwa banjir Nabi Noah. Aki Tirem, memimpin satu negara atau wilayah yang melimpah ruah kekayaan alamnya, terutama emas dan perak. Karenanya, negeri ini bernama Salakanagara. Dalam buku biografia karya Claudius Ptolomeus yang ditulis tahun 161 Masehi, Salakanagara yang berarti kota perak, dikenal juga sebagai Argire, yang memiliki arti sama yaitu kota perak. Peradaban Salakanagara, musnah pada peristiwa banjir besar Nuh, karena penduduknya yang menjadi sombong dan menyekutukan Allah. Aki Tirem luhur mulia beserta keluarganya yang beriman selamat, dan membangun peradaban yang baru di Nusantara. Aki Tirem, memiliki cucu atau nakpuri, bernama Dewi Sri, atau Naipo Haji. Dewi Sri pada kisah legenda masyarakat Jawa, dikenal sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Gelar ini dikenal masyarakat, karena Dewi Sri sebagai nenek moyang Nusantara, memiliki andil yang sangat besar dalam mengenalkan ilmu bercocok tanam padi di wilayah Jawa ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan semacam Dewa Gaib, melainkan orang yang sangat berjasa seperti pahlawan yang kita hormati sekarang. Dikisahkan, bahwa ribuan tahun yang lalu, ketika wilayah Sunda Purba atau disebut juga dengan Jawa Purba mengalami bencana kekeringan, Dewi Sri dan kakaknya mempelajari ilmu bertani, yang kemudian beliau ajarkan pada penduduk Nusantara kuno kurang lebih 12.000 tahun yang lalu. Dewi Sri, adalah leluhur Nusantara pertama yang mengajarkan ilmu pertanian kepada masyarakat Nusantara kuno, yang pada saat itu baru mengenal mata pencaharian berburu dan meramu makanan. Karena jasanya inilah, Dewi Sri lebih dikenal sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dewi Sri, adalah leluhur Nusantara. Dewi Sri, adalah leluhur Nusantara. Dewi Sri, adalah leluhur Nusantara. Dewi Sri, adalah leluhur Nusantara.